Welcome back di channel Satu Kanton Di tahun Baru sekarang Sebenernya Ini Baru kita launching kemarin kan Si produk kursi ini Nah Kita akan Kalau misalkan kalian yang beli di Tokopedia Ataupun di Marketplace yang lain Kalau misalkan untuk pembelian Kursi ini Kalian juga bisa request Kalau misalkan kalian pengen rakit sendiri Nanti kalian tinggal Kontak-kontak aja sama admin Tokopedia nya Kalau misalkan kalian pengen rakit sendiri Ataupun kalian Pengen Enggak di setting ya Kalian pasti otomatis kalian dapat Set seperti yang ini Oke Dus nya juga cukup besar juga Oke Untuk mulai Perakitan ini Saya udah siapin Kater Buat membuka dus nya Oke Mari kita lihat Ada apa aja sih Di dalam Si Dus ini Mari kita buka Ini harus hati-hati loh Takutnya Dus nya Di bawahnya itu kan ada jok Ataupun apa Nanti Kena pisau katar Jadi agak sedikit Harus hati-hati ya Teman-teman Ini katanya Tidak berfungsi lagi Kalau misalkan kalian Tidak buka dus nya Terus kalian mau pakai juga Atau enggak Ya Lepas lah Kita kepingin kan dulu Dalamnya kita ada Sandarannya Oke Kita kepingin kan dulu Kita lumpuk dulu Satu set koda Murd sama Conceal nya Satu dudukan Kaki bintang nya Seneran Tangan Ini bagian Kanan Dan Satu lagi Nah Ini Mekanis Batak fly nya Sama satu lagi Yang Sebelah kiri Oke Oke Satu hidrolik Ini apa lagi yang di dalam Nah Dapat Dan Satu buat tutup hidrolik ya Oke Kita Bereskan dulu Kalau misalkan untuk ngerakit si kursi sih Kalian bebas-bebas aja sih Sebenarnya Kalian mau Dimulai dari yang mana dulu Terserah Kalau saya sih Lebih seneng Pemasangan Merakit awal kursi Itu Di Ini nih Soalnya ini paling gampang buat Masang nya Oke Nah Kalau misalkan Teman-teman Nanya Gan yang ini Kakinya ada yang Krum Ataupun Kakinya Saya Nggak mau Kakinya Nilon Kakinya juga ada sih Kalau misalkan Untuk Si Kursi ini Ini ada Bahan Krum nya juga Terus Kalau misalkan Hidroliknya gimana Nah Kalau misalkan Kakinya Krum Itu biasanya Si hidroliknya juga Krum juga Nah Kalau misalkan Untuk Pemasangannya sih Simpel-simpel aja ya Ini kan ada lubang Ya kalian tinggal Masukin aja Sebenarnya Simpel-simpel banget Sampai bunyi klap Udah Masang Kita pasang Semua sampai Beres Oke Kursinya Kita kesampingkan dulu Karena Sorry Si bintangnya Kita kesampingkan dulu Karena udah beres Lanjut Gue mau Nah Oke Ini sih Sandaran Punggungnya Ini Bahannya diaring Namun Di belakangnya Lebih kokoh Jadi di belakangnya Ini ada Plastik buat Penyangga Punggung Oke Kita 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 Buka Bagian Tempat duduknya Sampingkan Nah Ini kan di bagian Di bagian bawah Ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Dan 8 lubang Buat pemasangan Nah yang 4 Yang ini 1,2,3,4 Ini untuk Si Butterfly-nya Ting-tilnya Biasanya Kalau orang bilang Oke Nah Mana bagian Depannya Ini bagian depannya Biasanya Lebih lebar Dibanding Bagian belakangnya Jadi ini Otomatis bagian Depan Oke Set Biasa ini Kalau misalkan Buat Ting-til Kalian ini Di kanan Kita tidurkan Tinggirkan Tinggirkan Kita rapikan dulu Sebenarnya sih Kalau misalkan Untuk perakitan Kursi Gampang-gampang Susah Ya Kalau misalkan Buat yang pertama Mungkin pasti susah Namun ya Saya rekomenasikan ini Buat kalian yang Beli Kursi Di satu kantor Kalian bisa beli Tokopedia Juga Nanti linknya Saya Taruh Bintang Sisi Dibanding Oke jadi buat yang panjang buat yang lengannya yang enaknya buat yang di kuncinya nanti Kita gak usah pasang dulu Lebih teruas Jadi jangan terlalu kalian kunci lebih cepat juga Gak usah dulu kalian pasangin Jadi kalau misalkan kalian Udah set Kalau misalkan kalian salah pasang Kalian lebih mudah saat ini Terima kasih Terima kasih Berat Gue cari posisi dulu yang lebih enak Terima kasih 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 Terima kasih